ini cerita nyata nih, yang ceritanya yang lakon nih kalau nunggu zaman melahir itu pengajian bareng, gak ntar-nutar, segera goleng di sawah itu pertama itu kelam lho lalu kakak Isandri ini, betul apa-betul? gak cemijak gak cemeteng ini, gak cemijak gak cemijak, tapi kakak ini gak cemijak gak cemijak, gak cemijak, gak cemijak, gak cemijak miskin sampe begini kan tentu punya trauma kan punya apa? dan itu kadang trauma dituruti pengheran mungkin anak budu ini jadi orang apa? tentu ya kadang ada dihilang, tapi juga itu rahasi dan semacam-macam kalau budu ini juga ngeluh, anaknya tidak ada di hape kalau budu ini hape, melarat menaik jadi mana gak cemijak paham ya? seperti itu sudah siap, aku sunai pengheran jadi masyur, itu sambilan benroh jadi diantara ngaji, orang penita ini sunai apa? pengheran jadi ngaji ngaji jangan-jangan jika itu para durya ulama jadbat itu sebagian yang pernah itu lalu durya saya isi alfadhani, saya masyur musnid saya isi alfadhani, saya yatin akakat ini jadat di Jakarta bahkan kalau saya yatin, saya isi alfadhani, saya gak anak-anak ini berjabat-jabat Jakarta karena itu memang keluarga besar keluarganya apa? keluarganya itu jadat saya ibu mulani mamu jalina ketika ditanya termasuk kalau nanti diskusi kalian ulama besar di Medina Abu Ayyub Alansori yang terkenal kan gada yurya, suwi-swi dari panglima perang terkenal ini sholahuddin Allah itu kan turunannya wang alim saya mungkin wang alimnya tahu ngeluh wang alim untuk risau perang di pasukan mungkin jelalah di zurya sini-sini sholahuddin Allah sholahuddin Allah sholahuddin Allah itu pengagum karena yang darah ini dikanyangun itu baru kayak isyak ini semua nanggu perang apa salah semua nanggu perang apa salah semua nanggu perang apa? karena maulid itu tahu mati ya maulid yang dikanyang tradisinya tahu mati pertama yang ngurid-ngurid itu sholahuddin Allah itu jadi zurya tanpa ibang yang ada yang mengamalkan mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir jadi anak putunya alimnya raimbang itu tetap keluarganya tapi kalau raimbang-alimnya itu raimbang maksiatnya itu keliru bentuk api itu itu kan mungkin sebabnya rapi itu menyangkut kewalian anak putunya menyangkut derma dermawa mungkin api sholahuddin Allahyubi itu urusan alim tapi anak putunya malah jihad Allahyubi karena pasukan itu salim jadi rata makanya beliau bangga pakai alam sori karena sholahuddin Allahyubi itu sabaruk dengan nama mba ini seperti jakari alam sori jakari alam sori itu orang alim tahun 1200 bintan itu nanggu nama alam sori padahal dia orang karena ketika dia ditanya 5 cerita baru kan diduai rasulillah awam marhamil ansor waabna al ansor waabna al-ansor aku tak baru makanya semenjak itu banyak ulama maupun pejuang yang pakai nama napa al-an alam sori semenjak karyanya alam sori sholahuddin Allahyubi abu ayub napa nah ini ini siap-siapanya suatu saat anak pejabat anak camat anak lurah biasa sementeng ini cerita gak sementeng ini ada kepentingan politik cerita pola-pola sosial yang disipta sementeng ini sementeng ini karena kalau standarisasi ini dipakai orang yahudi pakai standar nabi dulu dimana korban dibangan ternyata itu hanya untuk alasan untuk menafikan ke nabi jadi orang yang tinggal di sini jadi dibandingkan orang alim aku malah kayak apa hati cik jadi bahwa senangnya dibandingkan orang alim aku lah aku gak ngerti mbak mbak yudewis jadi orang alim larat kan juga kapok juga dengan pak sepeda montor itu wiboh nyekli amplop ya kapok jadi ayat itu memang relevan sekali orang iman asal anak putih ini yang memiliki iman itu sebagian suarganya apa 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 sebut hal tak itu 23 cari makini tanah u kita tidak mati 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 made mati itu itu ibaratun sangkar roh yang terlepas sangkar jasa terus orang dana ini tapi hakikat roh itu tidak tahu mati karena ini sekali campian cowoknya mati itu kan terus didapat kuburan cowoknya mati tapi aku malah mengawali kehidupan ini itu rupa-rupa ini berhadapan-hadapan mongkar nakir karena aku tidak tepak ya orang-orang miliatir jannah tidak tepak ya orang-orang memikir warisan jadi mati itu ibarat sangkar roh terpisah sangkar jasa setelah itu mengalami kehidupan itu karena ini mengandalkan Sayyidina Ali sebagian ulama berani itu hadis anna sunyamun wa'idhamatu intabatu jadi orang-orang itu mati itu lalu kita itu sama dengan teori ini Qur'an failing berani agar tertentu jadi ketika sepwa sangkar jasa jadi waktu itu mati itu 17 beterang indahunan sampai malekat itu yang EE-inka itu Like alalina valid berman That's it agar tertentu tinggal geregitu masalah yang ter widely mah ahli waktu itu emak wac kinda itu bernak hemur telah itu jadi ibadah menjadi ibadah yang mengalami masih meletih malah naramite udah usok ngomong-ngomong itu urutan ilmu loh ya, tapi urutan apa ilmu Tidin Ali ketika mau cahaya itu menghentikan itu, masyur dawe Tidin Ali, semua ulama mengabadikan dawe lauku sifalhoto masjad duyakinan berani wawang kabir, nah aku mau masuk mbak nonton, keyakinan itu gak tambah karena kalau keyakinannya tambah berarti dia setengah gak percaya kan makanya Tidin Ali lauku sifalhoto masjad duyakin jadi misalnya Tidin Ali gak pundut, ketemu mungkarnakir, sesuai yang saya yakini kalau ini misalnya buswargo ya, sesuai yang saya yakini kok ngelipati sirot al-mustakim ya, sesuai yang saya yakini makanya Tidin Ali masyur ngertikan, aku ragelam na ilmu ku tambah ni akhirat lauku sifalhoto masjad duyakinan, kalau mau tutup ku dibuka, keyakinanku gak tambah karena dia yakin betul apa yang dijawakan Nabi itu benar makanya masjur, si Tidin Ali ngertikan ilmu hakikat maksudnya begitu makanya nanti kalau sampean ditakok Imar Rav Uga, Amar Nabi Uga itu kan banyak yang gak bisa diawab, atau yang diawab dengar-dengar itu masjur juga kalau ini yang gak hadis ya, di dunia wali imam malik itu pernah ada temannya akrab gitu, meninggalnya menyusul beliau pas Tidin menangkir, menangkir lagi maki-maki boleh merangkir gani pung ini ulama zaman nengdu, tapi Tidin menangkir itu masjur sekali di dunia wali kalau Rav Uga malah seru menangkir, ketika ditanya sama Rav Uga itu dia menangkir ilahi kalau kau ketemu kau lo paling aneh saat Rav Uga orang jenengan itu zat paling jelas, paling saya cintai mulai zaman hidup kok malah ini yang lebih takok sama Rav Uga saatan-atan jenengan itu zat yang tidak diketahui orang zat begitu jelas, apa lagi apa? makanya cerita-cerita wali itu mungkin gak ada sanat secara ilmu khadis tapi mesti ada pembenarannya di umumatil Qur'an ada pembenarannya di umumatil Qur'an misalnya gini kalau mereka ketemu mongkar nakir dengan gambaran serem tentu berarti ada khaufun kan dan mereka kalau takut gak bisa jawab, berarti ada yahzanun kan padahal khat walinya Allah itu tidak ada susah, tidak ada khawatir kan anakku bayangkan wali kalau ditakui mongkar nakir, bayangkan dibentak macam-macam berarti ada khaufun kan juga ada yahzanun kan padahal waliku lah khaufun alehim walahum kalau ketemunya mongkar nakir dalam keadaan serem berarti gak lah umumatil Qur'an padahal waliku lah umumatil Qur'an anaknya semua bahkan nanti para malaikat itu menghidikan ngawar wali sehingga cerita-cerita ini meskipun anda tidak percaya karena anda tidak ada hadisnya misalnya kata Imam Mujali, paling tidak anda harus percaya umumatil Qur'an umumatil Qur'an tentang wali adalah tidak mengalami ketah-ketah meskipun ceritanya anda harus seserem yang dibayangkan orang-orang Sufi sampai kelas yang mongkar nakir masalah tapi memang iya itu nyata misalnya tentang shakarotul mauti melihat cerita Israel kan serem gitu wajol ya serem wajol tapi ternyata sampai Nabi Musa tidak mau diculak dan itu ada hadisnya kalau ada diculak ya kalau ada yang diculak ya lebih cek tenang terus matiur pengiran pasti jeneng kan sebudi ngutus tiang ngutus kulat mati ini tiang nyatanya pengiran gak ngerti kan istri itu kekasihku kumpuk kona yang sopan menipati di dandani ke pengiran terus itu juga yang sopan maka itu ada di Musa kapan jeneng kersokah kundur ya pokoknya kandani sih Nabi Musa enaknya itu artinya ada kan itu kan artinya kan ada cerita tentang serunya Israel ternyata tidak berjalan dengan Nabi Sintun Musa Ben Samian ngerti jadi ada umumatil Qur'an ada spesifik tugasnya mungkin ada spesifik tugasnya apalagi kalau baca di hadis-hadis Soha tentang Israel maukan pun nanti ngalami disulak Nabi Musa Israel yang merondok salah itu duga Nabi Muhammad mungkin kan diduga Nabi Muhammad Muhammad lebih baik kan gak gak sekerang Nabi Sintun Musa tapi nyatanya Nabi Israel ketika temani Nabi Muhammad itu masyur di hadis-hadis Soha beliau gak berani masuk ketika kandir Nabi sadika pundit kan masyur mendikan apa ini Fatimah dan Aisyah ini kalau tawarai cerita kematian yang sama tidak mati tidak mati tidak mati tergulit makanya gulian itu sebenarnya para ulama gulian jadi kandir Nabi bareng yakin sadika pundit kurang 8 hari wakila kurang 16 hari itu pasti di hadis Soha itu rata-rata bilang 16 hari songkok ayat Wattaku Yauman Turja'u Nafihi kalau dari ayat Al-Yawma Akmal itu hitung mawar Nabi baca ayat itu di Arofah tahun 10 Arofah tahun 10 artinya Dhul Hijjah kan berarti Dhul Hijjah besar Surah Shapar Mulut berarti 4 bulan tapi nak songkok Wattaku Yauman Turja'u Nafihi Lawa itu rata-rata ulama bilang hanya 16 hari akhiru ayatin nazalat kalau di ilmu Quran ada akhiru surat ya ada akhiru ayatin nazalat Nabi caranya gulian ngerti jadi pidato di masjid ini itu Nabi memang luar biasa beliau supaya sohabat tidak sok Nabi gulian ngerti Aro'aitum saya minta pendapat kalian abdun khuyi robena maindawah wabrena indak umpamono wong konmileh antarani pilihani Allah Tuhan beri milah menurutku milahnya apa itu yang lain nanti yang waras melih beli pilihani pengirahan lalu itu nyawa jadi Nabi asuswaktum apa kamu benar kan di Nabi yang ngerti yang waras melih beli pilihani pengirahan saya mulai ditanya nanti yang ada abdun khuyi robena Nabi rahm bilang saya aduh abdun khuyi robena ada yang berat pasang saya wajah jendengan tapi yang kadung jawab mesti milih main jombol kan di sobat aslinya ngegetun waduh kadung jawab itu mulai itu sobat itu gak ada yang kerja tiap hari itu di sufa di masjid ini yata jajj yata tabak beritahannya Nabi kapan kabung itu pada Nabi Nabi sudah kelihatan gerah karena pernah sholat diikat kepalanya itu begitu seterusnya sampai Nabi ketika ketemu Aisyah ngintikan semua syuruh Aisyah ya Aisyah Aisyah kan masyur ngintikan izan layak taruhan ya kannya Nabi digesel kalau dibandingkan pengeram sikalah Aisyah itu ada orang yang milih antaranya pengeram di awal kue jadi Aisyah izan layak taruhan masuk kalau dibandingkan pengeram jadi jangan milihkan pengeram akhirnya walhasil masyur Nabi terus Nibali Sayyidah Fatimah adilok no Fatimah terus Fatimah Rawuh ketika Fatimah Rawuh itu ketemu orang itu yang gak pernah dikenal oleh Sayyidah Fatimah ketika dekat Rasulullah ditanya kamu ketemu siapa kalau ada orang di pintu begini-begini itu Israel dia gak berani masuk sebelum saya izinkan dan saya izinkan selasa ketemu kamu itu artinya Israel ternyata sopan juga jadi teori bahwa Israel gak maju, gak mundur pas lasak suruh nasa atau lasak jenis itu memang teori umum matil Qur'an dan kita sepatah pasti begitu tapi untuk Nabi Muhammad kan gelam-gelam ngentai ini kan gak main suona-suona tetap antri kan meskipun umpomo langsungan ya rabai Nabi Musa kan nah ini yang yang penting dipakai pergantungan jadi umum matil Qur'an itu harus diimani tapi khususnya juga harus diimani makanya ketika Nabi Muhammad orang kudu iman yang umum matil Qur'an tapi orang kudu iman yang khususnya karena karena kalau sampean orang percaya khususnya berarti kayak orang kafir dimana orang kafir darani Nabi in antum illa basharum misluna kayak manusia persis gitu tapi kayak darani Nabi berlebihan juga kayak orang Nasrani latutru nikama atrotus an Nasrani tapi berlebihan nyifatina kona sampe koyok pengen nah ini yang berdaya kok ada yang idola Nabi ini orang berdaya kan dakmat da'adun Nasrani fi Nabi ihini wahkum bimasyik tamat fanti hiwa tahmini yang penting kok ada yang dakmat da'adun Nasrani wistaki nyifati Nabi berlebihan gak pokok sementing tinggalkan tradisi Natro yaitu ngelam kebebasan nganti uruhi uruhi maknanya dak ninggalo siro maing perkara da'ad kang dakwa huingma soko'an Nasrani fi Nabi jadi ngelam Nabi berlebihan asal orang menyentuh napa wilayah napa wilayah maknanya gak apa-apa kayak ngelam Nabi Israel wujibik Nabi Muhammad gak apa-apa memang hakikote Nabi Abdul Al-Khaluki sehingga Israel harus ngalami demiki demiki maknanya masyur nih cerita-cerita nganti uruhi yang kesem-sem iya Israel orang tahu ngaji perkara ini ketika nanti sudah mati semua terakhir kan Jibril kan Hamalatul Asli sudah mati Jibril Jibril tidak kan juga Israel terakhir Israel wistkabek bun 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 yang bisa uruh jesitok sinta yukwe barang kalau jabutnya awalnya di awal waduh waduh dikandikan ini mpoha moges dikulang ngerti nak jabutnya wala roh klorien hati-hati jadinya kaya bang ngaji saya itu jadi ketunya itu mpoha ketunya mpoha jadi saya tenang itu mpoha mpoha mati ini kalau para nabi dulu itu punya guyunan guyunan gitu untuk sabit di ummat di ini nabi kayak guyunan apa ono abdun huy ini yang terakhir kalau terang akan masalah quran ini terkait kematian ono quranu yang di wajah sesuai kira imam asin jeneng quran yang disebut yasin wal quran in hain ono quran yang kaitan tulisan dan omong kosong yang apal quran tidak berjaya tulisan karena kita apal dari musraq musraq tulisan selalu itu diantara yang yagau quran itu tulisan disebut hamim walqitabin mubin sehingga tulisannya yang luih penting ini kalau membedangi musraq musraq itu luih penting timbang apal apal ini rujukannya musraq dan musraq ini yang didokumen ini masyur sebut quran ditulis sampai jangking cerita dikitab isyak saku padahal gunung jadi mengarah ke bulat huruf kuran padahal gunung jabal jadi jelas banget naskah yang dikutih yang dikutih yang dikutih nah ini terus naskah yang disebut layamas suhu illal mutah terus jadi hukum kias yang dikutih yang dikutih dikutih yang dikutih yang dikutih yang dikutih yang dikutih nah quran sama kitab ini sama-sama penopang kitab dua terus lantan quran yang dikutih yang dikutih yang disebut baluwa ayatum bayinatum fisidur yang dikutih jadi orang bisa dikutih 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 tapi yang mau ngerti ngerti itu paling hanya itu yang zaman sahabat yang masyur dikutih aku itu itu masyur ketika kanji nabi ngendikan aku itu keturunan wahyu yang aku semang banget selamat menikmati sahabat semua mereka perjuangan nabi yang bertahun-tahun perang pisah dari keluarga keluarga dibantai macam-macam sekarang terselesaikan karena selamat menikmati menikmati tapi Abu Bakar nangis ini bukti ajali Rasulullah ada kesimpulan ajali Rasulullah mahu bimaktub wawah masjur yang ditulis yang ada mahumi yang ada mantukin tapi Abu Bakar paham ketika ditanya Ibn Abbas lima dari Abu Bakri Iratambal Amru badanaksu yang nabi kelimak artinya tugas itu tugas itu berarti kabun masjid menguangis di situ gue itu ini Quran yang berlaluan ayat jadi di wajah ada ditulis tentang apa kabut nabi yang ayat itu ada 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 tapi bisa di wajah mereka yang di anud Imam Mujjali ini konewoy Imam Mujjali ngarang Isyak Imam Mujjali sering moco Quran yang mahu dimastur wala maktuk faham ya orang ditulis ya orang diwajah ya orang masjid ya orang yang masjid itu masjid mulai ini mengatakan ulama-ulama yang semuanya muka ayat wala kulisya ingkotir hadihi alad ayat itu kita kepen tidak 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 masjid ingat ketika anda baca ayat tentang diri anda pasti anda takut nanti kalau masuk neraka karena potensinya tinggi ketika anda cerita suargo tapi pesimis kan itu daripada berkata 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 ayat ayat tentang sifat Allah kan enak tidak membicarakan diri kita misalnya ayat kursi Allah 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 yang atur ratau turur ratau ngantuk karena tidak ada resikonya itu ayat itu makanya ulama kena judita ini anggir ayat ayat sosial karena tadi ayat kenapa surat ikhlas begitu dipuji hadihi sifat rahman kan gak bakas kue gamai tapi sekali ayat itu bakas kue meriang kan ayat wa'imminkum illa wariduh kana ala rabika hat mam abe uang liwat neraka waduh ceblok torah ayat ayat rabbana latuzi khulubana 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 nah sebab itu semua ulama kalau pakai urutan diridan pakai ayat ayat yang tidak bersentuhan dengan sifatnya mahluk ayat bersentuhan sifat mahluk disebut arroh isurrahma disebut pesta Allah arroh ursun maknanya kembang mahyah makanya terus surat paling abdel tabah mereka mwaj tabah raka lelih adil muku wa'ala kul lise'i m nifati Allah ini masyur cerita-cerita kitab ada orang yang merahkau selama tahun wiridan yahanan yamanan yahanan yamanan ini persiapan yang tidak merahkau wairidan yahanan yamanan yahanan yamanan nyatanya pengeran dianggara ketika dia di neraka jibril dianggara ya jibril mali arroh bulanan visuhu fi ahli jibril itu orang wiridan api emana kudha merahkau jibril merahkau sangking jerunin rokok orang merokok gambarnya nabur orang dicemplung itu nganti ngisor nganti pitong 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 rokok jadi wing wing nganti pirok pitong pitong rokok sekali jibril 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 itu jibril menit pangeran ya jibril mali ala kurana sisi fi ahlinna pulang jibril hatis itu tapi itu lagi yang pangeran pangeran itu ini wiridan yahanan ya akhirnya jibril akhirnya ketemu terus diwarai di pangeran ya rebi la ajid roh dan roh jibril jibril pangeran itu menit sore wong wong tumbuh ane wong kafir jadi diwes mabun rokok jibril tumbuh ane wong kapir ternyata pas dijuwaj jibril makanya kebenaran itu memang harus ada angkuhnya tapi bukan angkuh yang melecehkan orang lain kebenaran memang harus tede ketika ditanya oleh jibril ya pulang aku bisa ngebun rokok kewiridan yahanan yang mana dari jatuh ini pentingnya ini pentingnya antisosial jika anda menganggap diri antisosial anda penting dan saat anda dimasukkan neraka pasti kamu tidak muci Tuhan dan itu akan abadi di neraka karena makanya kalau orang-orang ahlu ilmi ini balik lagi tinggal ayat saya itu kalau baca ayat kenapa orang kabur itu abadi neraka karena mereka kalau di neraka kan ya lai tanah ya wailah tanah duh siali duh ya wailah tanah itu makhluk apa artinya kan duh silahkaku ya lai tanah duh sial artinya kan gak ada hubungannya dengan tauqid kan nah orang mu'min sekali dilibatkan neraka di neraka karena dia menyebut sesuatu yang makdum gak ada tapi nak nyebut ya Allah berarti nyebut sesuatu yang ada dan ada ini abadi ilah yamil ya sifatnya Allah ta'ala abadi ilah yamil ya bahkan serau dunia sekalipun rahau akhirat pun sifatnya Allah terbak jadi kalimat kalimat abadi ini nanti yang paling bisa diandalkan api api yang terbaik buat Anda andalah makanya kita harus baca itu di neraka jadi malah itu nanti kan kamu itu nyari siapa mencari apa saat Anda pakai hukum sosial terus kecewa nyatanya aku iman aku apal koran nyatanya benerokan dijanjinya pengeran tambah bukan pengeran coba kalau kamu anti sosial rokok Allah tetap pengirannya Allah Allah tetap sifatir Rahman apa kalau kamu mau kamu mau mau rokok Allah tetap Allah Hanan wali manan tidak akan ikuti jibril aku bisa ngerokok jibril hanan manan marah jibril diwarai walil hanan wal manan illa Allah akhirnya jibril ngaku ini banyak manem kuat sampai pengiran konfri dan suara koran itu bisa dibaca kan ketika anda baca kamu pasti nyaman kamu mulai tidak nyaman pasti di ayat sosial misalnya masyur kenapa terjadi orang munafet karena nabi sering ngakai orang yang lain tidak gara gara iri orang munafet orang munafet orang dises sekali jihai terlalu sosial pasti nanti tidak menyukupi sekali akhirnya tidak juta berkata 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 hukum sosial sentimen besar kita orang mungkin orang lain lahir hukum sosial mesti yang minta 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 karena sekali hukum sosial kamu pikir nanti berkata minta 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 Jadi asal usul yang munafrek itu karena terlalu menghiduklah hukum sosial Tidaklah, Nabi ini kok? Maksudnya Nabi, kadang-kadang tidak tahu berjasa Akhirnya dari orang Ansur, kalau berjasa lagi Islam Itu sentimennya tinggi Bahkan akhirnya Nabi butuh memberi penjelasan Sahabat Ansur seperti apa? Masyurnya bela-bela ini Tapi ketika Nabi panen, sebab ada fathihunen Sahabat Ansur sebagai manusia Dia nak perang boleh ya, aku bareng bagi-bagi dengan keluarga Sahabat Nabi suku Quresh, berapa? Akhirnya Masyurnya Sekarang Nabi membeli orang Ansur Ya Nabi ya, kalau kita kan tidak Nabi Nabi itu luar biasa Orang Quresh, satu sondoh tiga i Bahkan orang-orang yang berkata-tiga i Itu jumlahnya ribuan Tapi orang Ansur berkata-kata kurwa Padahal mereka sangat berjalan Ketika ada omongan Raina itu Nabi akhirnya dengar juga Ya Rasulullah sekarang orang Ansur itu Ya jiduh Nabi Nafsika Seon Ada sesuatu Seon itu agak ganjir Terus Nabi lu tahu kok saat-saat penubah Tepat antara Ya Saadu Dan aku juga beri komentar Lalu dia jawab Ya mana ilah mengkauh mengkulongi Kayak mereka Harinya saya juga janggal kayak mereka Jujur Ya terjujur ya Akhirnya saat ini Ya Saadu kumpulkan orang Ansur di Hazirah Dan layat keluha'ulun Kumpulkan satu tempat Hazirah itu Caram dikih kayak Khemah itu kan Pak Haji Sulahanan Alhasil Nabi Umar mau masuk aja ditolak Jangan kamu enggak orang Ansur Abu Bakar masuk enggak Kamu enggak orang apa? Ansur Karena ini penjelasan spesifik urus seseorang apa Dan itu kita tambah tahu betapa luar biasanya Rasulullah Ketika itu Nabi menjelaskan Mas Yuruh Pertama beri Mkotimah Kamu ngomong apa saja tentang saya itu benar Misalnya anda ngomong Bahwa saya ini ditolak di Mekah Dibenci oleh keluarga dan tetangga Terus kamu yang Rumah saya Kamu bisa saja bilang Saya ini diusir dari Mekah Diusir dari keluarga kamu yang rumah itu juga benar Kamu ngomong apa saja tentang saya itu benar Dan itu memang jasa kalian Maksudnya 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 Pula seneng Mulai betul Maksudnya Jadi akhirnya Maksudnya 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 Sampai mati itu Mekah. Jadi na'udzubillah kalau mati itu Mekah. Itu Nabi. Betul. Ternyata Nabi itu menguji saya sebetul. Andai kan Nabi Kapudu di Mekah itu Madinah jadi kota mati. Karena tidak ada rukun haji yang di Medina. Semua rukun haji itu di kawasan Mekah. Tawafi Fardos jelas di Mekah. Syaih jelas di Sofa Marwah. Arofa paling 7 kilo dari Mekah. Mina juga sekitar 7 kilo, 8 kilo dari Mekah. Padahal Mekah Medina ini catatan resmi itu 460 kilo. Andai kan Nabi di Kapudu di Mekah dan di Syarihanan Mekah. Orang ke Medina nyari apa? Yang bisa menandingi popularitas kabah kan hanya Nabi. Walau ada hadis. Man haji wa la mazurni fakat javani. Haji ratili aku. Sombong. Dia sombong tenan. Sengmari caranya kaji jadi di Barna. Nah ini Nabi. Jadi makanya kata ulama. Istiadah ini tidak berlaku untuk umatnya. Jadi kamu tidak perlu. Kau tidak pernah sampai kalau mati. Nabi Allah. Nabi Allah. Tenan. Artinya janji Nabi bahwa Tarji unaantum bi Rasulullah itu nyata. Yaitu ternyata Nabi Kapudu di Medina. Lalu terus masyur. Semua ahli tarikh masyur ketika Nabi Bidadu di Arufah. Al-Mahya Mahyakum Wal-Mahmat Mahmatu. Al-Mahya Mahyakum Wal-Mahmatu. Aku urib singguritiku. Aku nak mati ya. Karena Nabi 13 tahun di Mekah itu adanya kenangan buruk. Diusir diantemi watu. Terus ketika di Medina Nabi sehukur. Isosugang iso layak. Al-Mahya Mahyakum. Wal-Mahmat Mahmatu. Al-Mahya Tenan. Nabi Kapudu di Temudik. Tapi yang hebat dari Nabi itu yang saya nggak bisa tahu itu ya itu tadi. Kalau sekarang kan yang paling kengelan yang pilek. Atau kengelan yang capri. Atau kengelan yang menggulikan. Kan belum ada apa-apa. Jangan sama Nabi wali. Yang menisahkan ikhlas diwasa yang di mati. Akhirnya orang ansur itu rantau bobo. Yang biasa orang ikhlas dikai duit. Sekali yang kengelan. Pengajiannya penggubaran untuk makan-makan. Itu di sejaman Nabi. Yang kengelan yang mengamal. Dilatai ikhlas nganti-manti. Termasuk rantau walet itu. Rantau walet itu. Kalau. Amatardo na'ayarci an'asubisya diwalba'ir. Watarci'una antum. Itu suhabat. Maksudnya kengelan Nabi. Setelah itu beliau menutup. Kenapa? Mujiurang ansur. Allahumar hamil ansur. Waabna'al ansur. Waabna'a abna'il. An'asubisya dihantar dengan barokah. Sa'anak-anak. Sa'anak-anak. Setelah itu berkata. Yang berjuang, tidak doa aku. Ayub, Allahumar hamil ansur. Dan seterusnya. Ma'ub, Allahumar hap 1. Kanah-anak-anak. Atau Спada movies. Bakah membeka alat ini menghampung-hampung. Sa'anak-anak-anak. Seaters melakukan qayamati. Sa'anak-anak. Sehtermetan dihantar dengan manis. Di Sipemang. Tuhnanya bahwa Iyahan membuat suara yang mengesan Waktu ini saya akan menginginkan suara yang seharga Berharga mengenai teman-teman untuk dengar Tuhnanya bahaya akan mengenai suara yang seperti itu Tuhan dan uang kita Tuhan dan merupakan suara yang seharga Tuhkan tempat-tempat utama Selain itu dia berharga di pengurus dirimu Tuhan dan mereka berharga di dalam dirimu Tuhan dan lalu, kecuali senang-senang yang menipu jadi randiduwe terus ngeluh ya tipuan melarat itu so ngeluh nandiduwe ake terus sombong ya tipuan su suke jadi melarat ditipuan mari-mari itu berkotok kodar faham ya suke, mari som sedangkan kok angin, faham ya jadi kira-kira-kira air batin itu udah keseh dulu nyomok kehidupan sing batin itu sama tau dan saya seneng-seneng apa bikin mata kalau di lantai-lantai sisi sub indo by broth3rmax